Maka Mus'ab ibn Umair, ketika iman masuk ke dalam hatinya, maka ibunya marah kepada Mus'ab ibn Umair, dirampas segala kemewahan yang diberi oleh ibunya. Mus'ab ibn Umair serahkan. Sampai kepada peringkat, ibunya mengatakan kepada Mus'ab, kalau kamu tidak keluar daripada agama Muhammad, aku tak akan makan, tak akan minum, tak akan masuk rumah, tak akan berteduh. Akan berada di bawah terik panas matahari sampai ajal datang kepada aku. Setelah menarik semua kemewahannya, tak berjaya, maka diuji emosinya. Kata Mus'ab mengatakan, Ibu, kalau kamu mempunyai 100 nyawa, satu demi satu keluar, aku tak akan keluar daripada agama Muhammad. Ibunya pada akhirnya masuk bilik juga, masuk kamar juga, tak tahan, tengok panasnya matahari. Kata baginda Rasulullah ketika melihat jenazah Mus'ab ibn Umair dalam peperangan Uhud. Salah seorang yang syahid dan dikuburkan di tanah, pekuburan di Uhud adalah jasadnya Mus'ab ibn Umair. Katanya ketika Nabi memeriksa kepada para syuhadak dan ingin dikebumikan, terjumpa jasadnya Mus'ab ibn Umair. Jenazah syuhadak itu dikafankan dan dikebumikan. Tidak dimandikan kerana akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan macam mana ia syahid. Darahnya itu akan bau lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya tidak dimandikan. Tidak disolatkan disebabkan oleh kerana hikmah daripada solat itu agar supaya Allah memberi pengampunan kepada orang yang mati. Sementara orang syahid sudah diampunkan oleh Allah SWT, maka tidak disolatkan. Tetapi ketika dikafankan, didapati kain yang dipakai olehnya untuk dijadikan kafan. Itu kalau ditutup kepalanya, kakinya nampak. Kalau ditutup kakinya, kepalanya nampak. Kata Nabi, aku ingat orang ini. Ya'ani ketika diceritakan dahulu sebagai seorang yang mewah. Yang kalau pakai baju tak semua orang boleh membeli seperti bajunya. Wangi-wangiannya pun juga cukup istimewa. Pada saat ini jenazahnya untuk satu helai kain kafan pun juga tak mencukupi untuk menutup jasadnya. Maka ditangisi oleh Nabi akan keadaan Mus'ab Ibn Umair. Ya'ani bagaimana tangisan itu sedih. Dan juga tangisan bagaimana orang ini menghargai akan agama daripada orang yang begitu mewah. Sehingga sampai kepada peringkat yang sedemikian dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Kata Nabi, tutup bahagian kepala dan kakinya tukup dengan dedaunan idkhir. Ada dedaunan di Medina namanya idkhir. Ditutup kakinya dengan itu dan dikebumikan. Jasad Mus'ab Ibn Umair dan beberapa para syuhadat Uhud yang jumlahnya 70 orang. Waktu itu dikuburkan agak berasingan. Disebabkan di mana mereka meninggal di situ dikebumikan. Sehingga setelah beberapa tahun di zaman setelah wafatnya Nabi SAW. Saya ingat zaman Sina Uthman. Saya ingat berlaku banjir. Ketika berlaku banjir itu jasad yang dikebumikan di tanah Uhud. Tanahnya itu dibanjiri. Sehingga tanah itu turun ke bawah. Dan para syuhadat yang dikebumikan waktu itu jasadnya sebahagian muncul kembali atau nampak sedikit. Walaupun sudah sekian puluh tahun akan tepi jasad mereka kekal. Terima kasih telah menonton!